Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar secara singkat Tema ini adalah tema di mana Gabungan Kerja Baptis Indonesia memilih bagaimana hidup secara khusus anak-anak sekolah minggu Dari kelas Pratama, Indria, Asuhan sampai Kemadia memiliki kehidupan yang keren di tangan Tuhan Dan tentunya ini menjadi satu kerinduan bagi kita bersama-sama Bukan hanya anak-anak yang sekolah Injil Liburan tadi yang boleh dapat merasakan kekerenan di tangan Tuhan tetapi kita semua Nah Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama berbicara tentang keren Keren adalah sesuatu yang membanggakan, yang mungkin dikatakan bisa cakep dan sebagainya Jadi orang yang cakep, orang yang memiliki kebanggaan, orang yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan Yang penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan adalah orang yang cakep Nah kalau kita melihat sekarang ini sedang Euro ya Euro 2020 yang baru berjalan Kita bisa melihat apakah Lionel Messi adalah seorang yang cakep Mungkin anak-anak muda melihat ya, wah cakep sekali Tapi mungkin juga mengatakan bahwa bisa jadi Gak bisa lagi Next ya Nah bisa jadi Ronaldo yang dirasa wah sangat cakep sekali Mungkin satu lagi Ya seperti saya Upin Ipin ya Upin Ipin Lalu yang terakhir wah ini mungkin keren gitu ya Nah Saudara mari kita Tidak bisa Coba dicabut dulu sedikit Cabut baru di Baik Lanjut Nah mari kita bersama-sama mencoba merenungkan Bukan hanya sekedar ketika kita melihat bahwa Keren yang kita lihat tadi baik itu mungkin Messi, Ronaldo, Upin Ipin Atau mungkin yang itu tadi gitu Saudara Tetapi apa yang dimaksudkan dengan keren Keren adalah sebuah kata sifat yang memiliki gagah Arti kata gagah Tangkas Perlente Kalau berpakaian yang sangat bagus ya Rapi Keren juga bisa berarti berlari begitu cepat bagaikan kuda Jadi kalau orang yang berlari cepat bagaikan kuda Dia adalah seorang yang keren Atau mungkin keren juga dikatakan sebagai seorang yang cakap Seorang yang tampan Seorang yang menyenangkan Seorang yang hebat Sesuatu yang dipandang indah Itu adalah keren yang menurut kamus besar bahasa Indonesia Nah lalu kita bersama-sama melihat Bagaimana menurut kacamata rohani Nah Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Next Menurut kacamata rohani Seorang yang keren di tangan Tuhan Adalah seorang yang cakap Seorang yang menyenangkan Seorang yang dipandang indah di tangan Tuhan Akan menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidupnya Dan dipandang menyenangkan oleh Tuhan Dan tentunya juga berdampak kepada orang lain Jadi ketika kita bersama-sama Bukan hanya sekedar adik-adik kita Yang sekolah injiliburan keren di tangan Tuhan Tetapi mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan Bagi kita bersama-sama Apakah menurut kacamata rohani Saudara dan saya adalah seorang yang keren di tangan Tuhan Seorang yang cakep Yang menyenangkan Yang dipandang indah Yang menghasilkan sesuatu yang indah di dalam hidupnya Menyenangkan Tuhan Yang berdampak kepada orang lain Kita akan lihat bersama-sama Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus secara khusus Ketika Rasul Paulus membicarakan hal ini Kepada jemaat yang ada di Filipi Di saat Rasul Paulus menghadapi sebuah penderitaan Tantangan di dalam penjara di Filipi Bagaimana keren di dalam Tuhan Ada dua prinsip Next Prinsip yang pertama adalah Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang keren di tangan Tuhan Adalah di saat umat Tuhan memiliki kehidupan Yang sesuai dengan Injil Kristus Lalu yang kedua Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang keren di tangan Tuhan Adalah di saat umat Tuhan memiliki keberanian untuk tetap percaya Kepada Kristus Mari kita lihat bersama-sama Bagian yang pertama Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Mari kita akan renungkan bersama-sama Bagaimana kita memiliki kehidupan yang keren di dalam Tuhan Di tangan Tuhan Ketika kita bersama-sama Kita melihat secara khusus di dalam ayatnya ke-27 dan ayatnya ke-28 tadi Dikatakan Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus Supaya apabila aku datang aku melihat Dan apabila aku tidak datang aku mendengar Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu Saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita bersama-sama melihat bagaimana kehidupan seseorang Seorang yang keren di dalam Tuhan adalah Seorang yang hidupnya memiliki kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus Ini adalah keyakinan Rasul Paulus Rasul Paulus mengatakan Yang berpadanan hidupmu berpadanan dengan Injil Sebuah himboan Sebuah peringatan Sebuah nasihat Yang harus disampaikan kepada Jemaah di Filipi Kalau kamu ingin keren di tangan Tuhan Maka hidupmu harus berpadanan dengan Injil Apa yang dimaksudkan dengan hidup yang berpadanan dengan Injil itu adalah Hidup sebagai warga negara kerajaan Allah Dan hidup untuk tetap kokoh di dalam Injil Saudara sekalian Seorang penafsir mengatakan Live a life that is worthy of a citizen of the kingdom And of the gospel of Christ Ini adalah bagian daripada sepadan Dikatakan sepadan berpadanan dengan Injil Kristus Yang memiliki sebuah arti hidup dalam suatu kerajaan surga Hidup di dalam kerajaan Allah Hidup dalam kehidupan bersama dengan Allah Adalah hidup dalam suatu kehidupan yang layak Sebagai seorang warga negara kerajaan Allah Dan sesuai dengan Injil Kristus Dengan arti kata ketika bicara dengan berpadanan dengan Injil Berarti kita harus menyesuaikan hidup kita Dengan status kita sebagai warga negara kerajaan surga Tetapi juga status kita Yang hidup karena Injil Inilah yang dinamakan dengan Kehidupan yang layak sebagai warga negara Kehidupan yang sepadan dengan status kita Status saudara dan saya sekarang ini bukanlah status dari kerajaan yang ada di dunia ini Tetapi status saudara adalah warga negara kerajaan surga Sehingga Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya Supaya kita semua sebagai orang-orang yang percaya Bukan hanya sekedar mengaku Membanggakan diri sebagai warga kerajaan surga Tetapi supaya kita juga tetap hidup sesuai dengan pengakuan iman kita Keyakinan kita Yaitu hidup sesuai dengan Injil Hidup sesuai dengan firman Tuhan Hidup kita berjuang untuk firman Tuhan Sehingga ketika kita melihat di dalam ayatnya ke-28 Dikatakan dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu Maka ketika aku datang Aku melihat kamu Ketika aku tidak datang Aku mendengar bahwa engkau masih tetap bisa teguh berdiri Engkau masih bisa bersatu Engkau masih bisa memiliki kesatuan arah pandang Bagaimana kehidupan saudara adalah kehidupan yang keren di tangan Tuhan Karena apa? Karena saudara memiliki status Status saudara adalah warga kerajaan surga Sehingga dalam segala lawan-lawan kita Yang mungkin ingin mengetarkan hati kita Rasulullah mengatakan Ketika aku melihat Ketika aku datang aku melihat kamu Ketika aku tidak datang Aku mendengar bahwa engkau masih berdiri teguh Sesuai dengan Injil Dan engkau masih berdiri teguh Dalam kesatuan Bagaimana hidupmu Hidup sesuai dengan Injil Jadi saudara sekalian Kalau kita tidak sesuai dengan Injil Berarti kita tidak berdiri teguh Kalau dengan situasi dan keadaan lawan-lawan kita Yang ingin sedang menjatuhkan kita Mungkin orang yang terdekat dengan kita Mungkin pengalaman-pengalaman dunia kita Sekarang dengan COVID-19 kita Justru tidak dekat dengan Tuhan Akan melahirkan sebuah Arah pandang bagi kita Menjadikan Evaluasi diri kita Apakah status kita Adalah status warga Kerajaan surga Ini adalah prinsip yang pertama Lalu prinsip yang kedua Saudara sekalian Kita lihat bersama-sama ayat 28 Seperti dengan ayat yang ke-30 Bagi mereka semuanya itu adalah Tanda kebinasaan Tetapi bagi kamu tanda keselamatan Dan itu datangnya dari Allah Sebab kepada kamu digaruniakan Bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Dalam pergumulan yang sama Seperti yang dahulu kamu lihat padaku Dan yang sekarang Kamu dengar tentang aku Setelah kamu sekarang ini Kamu dengar tentang aku Paulus yang menderita Yang sekarang ini ada Di dalam penjara Aku mengingatkan kepada Kamu sekalian Supaya bukan hanya Sekedar kamu percaya Tetapi di saat kamu Mungkin menghadapi Sebuah tantangan kehidupan Yang membawa Sebuah penderitaan Kamu tetap mampu Untuk terus percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Jadi saudara sekalian Prinsip yang kedua Bagaimana kita bisa Tetap keren di tangan Tuhan Adalah di saat Umat Tuhan memiliki Keberanian Untuk tetap percaya Kepada Kristus Ketika kita bersama-sama Melihat ayat yang ke-28 Bagian B Sampai dengan ayat yang ke-30 ini Kita bisa merenungkan Bersama-sama Bagaimana umat Tuhan Sungguh-sungguh berani Untuk tetap Percaya kepada Kristus Karena di saat Mereka ada di dunia Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus Ketika dia ada di kota Filipi Rasul Paulus Menghadapi penderitaan Tetapi Rasul Paulus Dengan tetap yakin Dia yakin Kepada Kristus Rasul Paulus Menghadapi musuh Dengan tetap yakin Akan penyerkaan Tuhan Yesus Kristus Saudara Kita bersama-sama Bisa melihat Bahwa semua Segala sesuatu Sekarang ini Di tengah-tengah Jaman Yang kita Hidupi Sekarang ini Seringkali manusia Telah menjadikan dirinya Sendiri Sebagai Allah Semua orang Menganggap dirinya Sebagai orang Yang bisa melakukan Segala sesuatu Sehingga Dia berfokus Kepada dirinya sendiri Kemandirian Tanpa Tuhan Seringkali Dipandang Sebagai sebuah Kebanggaan Dan mungkin Itu terjadi Pada masa-masa Covid-19 Aku bisa Aku sanggup Untuk mengatasinya Oleh karena Keadaanku sendiri Yang hebat Dan kuat Bisa terjadi Sehingga Saudara sekalian Di dalam situasi Seperti ini Manusia sulit Menyadari Ketergantungan Mereka Kepada Allah Dan mereka Tidak mau Untuk bersyukur Atas pemberian-pemberian Allah Apapun Yang seringkali Terjadi Yang mereka Meliki Menurut dirinya Sendiri adalah Oleh karena Dirinya sendiri Di tengah-tengah Zaman sekarang ini Saudara Di tengah-tengah Masa hedonis Kesenangan Kenyamanan manusia Seringkali diletakkan Di barisan paling depan Menjadi fokus utama Segala sesuatu Yang tidak menghasilkan Perasaan bahagia Serta merta Itu akan menjadi Sesuatu yang ditolak Dalam hidupnya Apa yang Seringkali Menjadi bagian Fokus kita Kepada Tuhan Digantikan dengan Apa yang dilihat Oleh mata Jasmani kita Sehingga Nilai-nilai Kekristenan Sekarang ini Seringkali Digantikan Dengan Harga Kalau untung Buat saya Ya saya akan Melakukannya Kalau itu Merugikan saya Ya saya Tidak melakukannya Semuanya Dihitung dengan Harga Tetapi Bukan dengan Nilai Kristiani Sehingga Ketika kita Bekerja Ketika kita Menghitung dengan Harga Ketika itu Tidak menguntungkan Saya Saya tidak akan Melakukan Pekerjaan saya Dengan Maksimal Seringkali Ketika hal itu Terjadi Akhirnya Pekerjaan kita Menjadi Beban Dan Akhirnya Berat Sekali Padahal Ketika kita Bicara tentang Nilai Maka Apa yang kita Kerjakan itu Ada sesuatu Yang membuat Kita terbeban Untuk kita Kerjakan Bukan menjadi Beban Tetapi Terbeban Mengerjakan Melakukan Tanpa Memikirkan Apakah itu Untung buat Saya Atau tidak Tetapi Itu sulit Untuk ditemui Pada masa Sekarang ini Karena Masa sekarang Ini adalah Masa-masa Hidonisme Kesenangan Tetapi Sudah sekalian Rasul Paulus Kembali Menegaskan Kepada kita Itu adalah Bagian masalah Itu adalah Bagian musuh Yang sedang Kita akan Hadapi Pada masa-masa Sekarang ini Sudah sekalian Bukan hanya Masyarakat Umum Yang terkena Dampak Covid-19 Kita melihat Para hamba Tuhan Pendeta-pendeta Baptis Sekarang ini juga Terkapar Terpapar Dengan Covid-19 Pendeta-pendeta Yang masih Muda Dari saya Ya Dia harus Kembali Kepada Tuhan Ada Anak pendeta Yang terkena Ya Harus Kembali Kepada Tuhan Di Jakarta Sudah Begitu Banyak Di Semarang Beberapa Teman Sudah Kembali Kepada Tuhan Kita Tidak Tahu Sampai Kapan Tetapi Sudah Sekalian Ini adalah Musuh Yang sedang Kita coba Hadapi Bersama-sama Tetapi Kita harus Meyakini Bersama-sama Bahwa Di saat Kita menghadapi Situasi Yang sulit Ini Apakah Kita masih Tetap Berani Untuk Tetap Yakin Dan Percaya Bahwa Yesus Adalah Allah Yang Menjaga Kita Oleh Karena Itu Mohon Pendeta-pendeta Baptis Sedang Menyanyikan Pujian Ini Mungkin Bisa Ditampilkan Untuk Menolong Cemat-cemat Yang ada Di BPD Jabatara Bahwa Tuhan Allah Kita Adalah Tuhan Yang Menjaga Biara Biara Ini Ini Boleh Menguatkan Kita Bersama-sama Jangan Bukes Usaha Tuhan Menjaga Tuhan 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 Menjaga Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Atau menjadi warga neraka yang tidak baik Biar ini boleh menguatkan kita bersama-sama Mari kita hidup keren di tangan Tuhan Kita akan berdiri bersama-sama Biar segala sesuatu yang ada pada kita adalah miliknya dia Kita menyerahkan kehidupan kita kepada dia Penyesalan, kebanggaan, suka, duka Biar boleh kita serahkan kepada dia Berikan yang terbaik Demi kemuliaan Tila Berikan hidup kita Sebagai persembahan yang berkenan Kepada dia Terima kasih telah menonton